Saudara realisasi anggaran pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubur Raya 2024 sampai saat ini baru mencapai 40 persen. Penjabat Bupati Kubur Raya memastikan seluruh anggaran akan segera direalisasikan dalam waktu 2 minggu ke depan. KPU Kubur Raya telah mengusulkan dana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubur Raya 2024 sebesar 39,7 miliar rupiah. Dari jumlah itu yang terrealisasi baru 40 persen. Tidak hanya KPU, hal serupa juga terjadi pada bawah seluruh kubur raya. Dari total 14,9 miliar rupiah lebih anggaran yang dialokasikan baru terrealisasi 40 persen. Menanggapi hal ini, Penjabat Bupati Kubur Raya Syarif Kamaruzaman memastikan dana penyelenggara pilkada akan dikucurkan secara penuh dalam 2 minggu ke depan karena ini merupakan mandatoris. Ia berkomitmen akan menyelesaikan persoalan ini karena menjadi satu di antara tugasnya sebagai PJ, yaitu menyukseskan pelaksanaan pilkada di kubur raya. Untuk saat ini sebelum tahapan itu dimulai, 40 persen itu adalah konsep yang ideal. Kita sudah 40,2 persen. Nah insya Allah, dua minggu ke depan kita selesaikan semua. Karena ini adalah mandatori kehadirannya sebagai PJ karena ada pilkada. Jadi ini menjadi konsep dan kita berharap penyelenggaraan ini bisa aman, damai, dan bisa memberikan yang terbaik buat kubur raya di maksum ke depan. Sementara itu, Ketua KPU Kubur Raya Kasiyono bilang, memasuki Juni ini idealnya anggaran yang masuk ke rekening pilkada kubur raya harus mencapai 60 persen. Di sisi anggaran, Alhamdulillah, sudah 40 persen. Nah di bulan Juni ini, sesuai dengan permendaki 50, itu 60 persen harus sudah masuk ke rekening pilkada KPU Kabupaten Kubur Raya. KPU bawah selu, nah itu dua-duanya harus 60 persen harus sudah terserah. Tadi Pak PJ juga sudah bisik-bisik, aman insya Allah 60 persen ini dalam minggu Juni ini katanya masuk. Kasiyono juga bilang, saat ini seluruh tahapan pilkada berjalan sesuai jadwal. Sedangkan, pendaftaran calon bupati dan wakil bupati jalur partai politik dilaksanakan dari 27 hingga 29 Agustus. Doris Perdede, Kompos TV, Kubur Raya, Kalimantan Barat